Intro Bebas kurang satu bulan, dua orang tahanan lapas kelas 2A pemantang siantar nekat kabur saat menjadi tahanan tamping atau juru kebersihan lapas. Namun pelarian kedua narapidana tersebut tidak bertahan lama, keduanya berhasil diamankan kembali secara terpisah oleh petugas lapas pemantang siantar yang bekerja sama dengan tim Jatantras Polres Simalungun. SDS salah satu narapidana kasus pencurian terlebih dahulu ditangkap tim Jatantras Polres Simalungun sehari pasca melarikan diri di tempat persembunyiannya di daerah Aji Bata, Kabupaten Toba, Samosir. Sementara rekannya ES diserahkan pihak keluarganya kepada petugas lapas di rumahnya beberapa hari kemudian. Kini kedua narapidana tersebut terancam dicabut hak remisi dan bebas bersyaratnya, bahkan pihak lapas berencana akan memindahkan kedua narapidana ke lapas lain. Saya berterima kasih kepada pihak polisi ya, Polres Simalungun yang kerjasama dengan kami, sehingga kembalian mereka ke lapas tentu ini tidak lepas dari koordinasi atau kerjasama dengan pihak Simalungun. Yang pertama, sudah ada Mas Torus, kita namankan, kita ketangkap di satu hubung, di Jumar Aji Bata ya. Tapi untuk si Bunejer Bultong, karena kita komunikasi terus dengan pihak keluarganya, jadi keluarganya bersedia mengembalikan yang bersamputan, dan yang bersamputan menyesali atas perbuatannya, sehingga yang bersamputan punya niat yang baik, sehingga dengan keluarganya tolong kembalikan kami ke lapas, minta tolonglah orang lapas supaya menjemput kami, dan kami selalu koordinasi dengan pihak Polres Simalungun. Dari pemantang Siantar Sumatera Utara, Jo Ambarita Triberata TV, Salam Triberata!